Pahengpon dan Kliwon Ini bertujuan agar potensi daripada Orang-orang legi ini bisa bangkit dan muncul Masalahnya apa? Orang-orang legi ini butuh tantangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Keistimewaan daripada pasaran legi Ini pasaran yang terakhir yang kita bahaskan Karena kemarin kita sudah membahas pasaran Pahengpon, Wagi, Kliwon Dan sekarang adalah pasaran legi Pasaran legi ini adalah pasaran yang memegang segel dari cakra seks langit Sampai itu Pasaran legi berelemen kayu atau udara Nah, legi ini berpengaruh terhadap sifat dan karakter juga psikologi orang Yang lahir pada pasaran legi Maka karakternya ini adalah orang yang optimis dan keinginannya banyak Nah, ini orang-orang legi ini orangnya optimis dan keinginannya banyak Nah, di samping itu legi ini juga merupakan pasaran yang istimewa Kalau mau disiplin dan fokus Nah, ini kuncinya orang paheng ini bisa menjadi istimewa kalau disiplin dan fokus Nah, untuk bisa menjadi disiplin dan fokus itu Orang-orang legi harus berpartner dengan orang-orang pasaran pon Karena orang-orang pasaran pon itu memiliki sifat dan karakter yaitu disiplin Nah, dan juga orangnya ini kalau pon itu di samping disiplin juga orangnya fokus dalam hal apapun Makanya orang-orang legi untuk mencapai kesuksesannya supaya keinginannya itu nanti terwujud Maka partner yang paling bagus adalah orang-orang dengan pasaran pon Jadi, orang legi harus banyak belajar tentang kedisiplinan dan juga tentang bagaimana fokus dalam melakukan suatu hal itu dengan orang-orang pon Legi juga berelemen kayu dan udara Nah, jadi elemen daripada orang-orang legi ini adalah kayu dan udara Sementara timur, jadi timur juga berelemen kayu Makanya pasaran legi ini duduk dan berkuasa atau jaya di arah timur Di wetan Nah, hitungannya wetan, kawitan, legi wetan Paeng, kidul, pon, kulon, wagelor, kliwon tengah Atau pancarnya itu kliwon tengah Di legi duduk dan berkuasa di arah timur Dengan elemen kayu Nah, kunci sukses orang-orang legi ini adalah ada pada kedisiplinan Seperti yang sudah saya katakan tadi Harus disiplin dan fokus Karena ini agak lemah orang-orang legi ini Agak lemah dalam hal disiplin dan fokus Jadi kalau bekerja kadang-kadang itu masih kurang disiplin Makanya untuk mencapai kesuksesan Orang-orang legi ini harus disiplin dan fokus Nah, untuk itu supaya bisa disiplin dan fokus Nah, ini partner yang paling tepat adalah orang-orang Pon Orang-orang pasaran legi ini membutuhkan pengendali Artinya Orang-orang legi ini juga membutuhkan seorang pemimpin Yang baik Untuk menyelesaikan gagasan atau rencana-rencananya tadi Makanya yang paling tepat Yaitu tadi Harus dengan orang-orang pon Jadi untuk melatih kedisiplinannya itu memang Orang-orang pon yang paling tepat Karena pon itu Disamping disiplin, fokus Juga tegas Makanya klop nanti Kalau kerjasama dengan orang-orang legi itu klop Kalau orang pasaran legi mau disiplin Nah, maka Impiannya untuk mewujudkan cita-citanya itu Akan cepat Akan cepat terwujud Dan juga akan cepat sukses Ini kunci kesuksesan orang-orang legi Hanya butuh disiplin Dan fokus Nah, itu Nah, dalam sistem alam Pasaran legi ini didukung Atau dikuatkan oleh pasaran wagi Nah, dan dilemahkan oleh pasaran Paeng, pon, dan kliwon Adanya pasaran-pasaran yang melemahkan tadi Yaitu Paeng, pon, dan kliwon Ini bertujuan agar potensi daripada Orang-orang legi ini bisa bangkit dan muncul Masalahnya apa? Orang-orang legi ini butuh tantangan Ya, tantangan di dalam dirinya sendiri Juga tantangan dari luar dirinya Nah, kalau ada tantangan dari orang-orang Yang melemahkannya yaitu paeng, pon, dan kliwon Makanya nanti akan bangkit Kekuatan atau power Daripada pasaran legi ini akan bangkit Ketika powernya bangkit Orang-orang legi ini bisa banyak belajar Tentang sesuatu hal Jadi harus banyak belajar tentang hal-hal lain Jadi power atau kekuatannya daripada orang-orang legi Kalau sudah bangkit Ini harus digunakan untuk belajar keilmuan apa saja Karena apa? Orang legi ini sebenarnya adalah pembuka jalan Nah, untuk membuka jalan daripada orang yang lain Kalau keilmuannya atau wawasannya kurang luas Dan juga ilmunya ini tadi tidak banyak Terutama tentang ilmu pengetahuan Bagaimana mungkin bisa membukakan jalan Untuk orang-orang yang lainnya Karena tugasnya orang-orang legi Ini adalah membukakan jalan untuk orang lain Nah, ini tugasnya orang-orang pasaran legi Ada pun lambang daripada pasaran legi adalah Malaikat Ijro'il Dan orang legi merupakan bentuk daripada Jadi ini simbol Legi ini juga disimbolkan atau merupakan bentuk daripada simbol agama Dan juga aturan-aturan yang berlaku di masyarakat Ini simbolnya juga Orang-orang legi disimbolkan semacam itu Jadi bersimbol aturan-aturan agama Nah, makanya Kenapa harus tambah disiplin itu tadi? Karena di dalam aturan-aturan Di dalam masyarakat itu tadi Itu butuh kedisiplina Makanya kelemahannya Orang legi Kalau tidak disiplin Biasanya Agak sulit untuk Meraih kesuksesan Makanya Kunci suksesnya orang legi Terletak pada Kedisiplinan Dan juga fokus Nah, ini Yang perlu diingat untuk orang-orang legi Kalau tidak Akan lemah Jadi nanti bisa berangan-angan saja Orang legi juga Disimbolkan oleh warna putih Artinya Orang-orang legi itu Orangnya titen Nah, ini yang Jadi keistimewaan orang-orang legi Ini titen Jadi Dia itu suka Niteni Yang pernah baik dengan dirinya siapa Yang pernah berbuat Jahat dengan dirinya siapa Ini orang-orang legi ini titen Nah, dengan ilmu titennya ini Ini orang legi juga bisa Lebih cepat untuk meraih Kesuksesan Kalau pernah ditipu Bagaimana Menghindari orang yang Pernah menipunya Nah, semacam itu Ini titen orang-orang legi Dan orang legi juga Mempunyai kelemahan Disamping Kelemahannya secara Dasarnya itu kurang disiplin Makanya harus banyak disiplin itu tadi Orang-orang legi itu Juga Mempunyai sifat Ini Suka Masalah kemewahan Nah, tadi suka kemewahan Sok mriayeni Nah, ini yang menjadi kelemahan Orang-orang legi Makanya ini harus dibenahi Supaya Sok mriayeni Dan juga Kemewahan itu tadi Menyukai kemewahan ini Agak berkurang Akhirnya nanti akan timbul Keseimbangan Makanya harus banyak belajar Itu tadi Ilmu apa saja harus banyak dipelajari Terutama ilmu pengetahuan Nah, dengan begitu Dengan banyaknya ilmu pengetahuan Dan juga Dengan disiplin dan fokus Maka Orang-orang dengan pasaran legi Akan cepat untuk meraih impianya Dan akan cepat Sukses di masa yang akan datang Itulah bahasan kita kali ini Mengenai keistimewaan daripada Pasaran legi Mudah-mudahan bahasan kita kali ini Bermanfaat untuk kita semuanya Dan bagi sedulur-sedulur Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Tinggalkan komentar panjenengan Di kolom komentar Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sampai jumpa Terima kasih.